Baik teman-teman Selamat datang kembali Pada kesempatan kali ini saya akan bahas Analisa samingguan untuk tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 Jadi memang agak panjang Karena hari ini libur ya 1 Juni ya Saya bahas untuk 2 Juni sampai Minggu depannya sampai Jumat berikutnya ya 11 Juni karena agak panjang Kurang lebih analisanya masih sama ya Masih valid sampai dengan 11 Juni ya Jadi saya mulai dulu Saya bahas 7 saham ya agak panjang ASII, UNTR TBI, SMA INKP, TEKIM BRPT dan ASIS Jadi ada 7 saham untuk analisa samingguan Jadi yang pertama saya akan bahas Analisa samingguan untuk ASIS ya Maaf, untuk ASII Jadi Kalau kita lihat dari weeklynya sejauh ini ya Dia higher low, higher high Dan higher close ya Walaupun minggu ini belum selesai ya Karena masih hari Selasa, libur hari ini Besok masih mulai hari nebul ya Jadi masih Kira-kira masih setengah perjalanan Tapi kurang lebih Masih cukup bagus ya perjalanan naiknya ini ya Untuk ASII Sebenarnya saya sudah bahas Di analisa saham sebelumnya Jadi garis-garisnya ini Saya sebelumnya akan memang Tunggu kalau mau buy ya Tunggu kalau dia sudah berhasil naik Ke atasnya 555.225 ya Itu buy Yang sudah punya ya Pasang aja Trilling stopnya Atau stop lossnya di level ini ya 5150 dan 5025 Itu bagian yang sudah punya Untuk ASII ya Pasang aja stop lossnya disana Sebenarnya kalau mau Buy Sebenarnya saya sudah sarankan ya Sudah boleh buy Kalau dia sudah berhasil naik Ke atas 5225 Sudah boleh buy Boleh ya Jadi kalau buy sekarang Boleh-boleh saja Pasang aja stop lossnya di 5150 sampai 5025 ya Itu ya Atau Kalau yang belum punya Pak Sunar Saya maunya buy high sell higher Memang kalau mau buy high sell higher sih Tunggunya Di 5425 ya Istilahnya Tunggu Resisten berikutnya Setelah kalau ditembus ya Seperti itu ya Atau Kalau misalnya Minggu ini dia Berhasil naik ke atas 5325 Menurut saya sih Buy high ya Tapi buynya jangan terlalu banyak ya Karena terus terang Pergerakannya ini dia Terdiri dari awal sini ya Turun Ini kan sideways Naik Turun sideways ya Kemudian naik Sideways Naik Turun sideways Turun Naik Terus turun lagi ya Jadi kalau kita lihat disini ya Kurang lebih dia Sideways nya lumayan panjang ya Jadi sekitar 5000 Sampai dengan Ini ya Sekitar Akhirnya disini ya Sekitar 5600an ya Jadi pergerakannya memang Lumayan lebar ya 5600 Menurut saya sih Kalau Mau buy ya Buy nya bertambah Ini saya Sudah kasihkan Garis-garisnya ya Kalau mau average up ya Jadi silahkan Digunakan acuan itu Naik ke atas 5300 Baik Naik ke atas 5425 Tambah lagi Kemudian targetnya adalah Kurang lebih di 5600 dan 5675 ya Seperti itu ya Kalau di tengah-tengahnya Antara 5600 dan 5675 ya Kalau mau tambah lagi Misalnya saya Tambah lagi Kalau dia berhasil naik ke atas 5475 ya Karena kalau dia sudah Naik ke atas 5475 Ya kecenderungan Dia bisa Mencapai target 5600 dan 5675 ya Untuk ASI ya Jadi sejauh ini sih Kalau mau Setelahnya Buy AB Plus Menurut saya sih Boleh-boleh saja ya Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Pasang stop loss Di 5150 dan 5525 Itu kalau mau yang Buy sekarang ya Atau yang sudah punya ya Seperti itu ya Atau buy high sell higher Tunggu kalau dia sudah berhasil Naik ke atas 5300 Buy ya Seperti itu Kemudian naik lagi Ke atas 5425 Tambah lagi Naik lagi ke atas 5475 Tambah lagi Dan seterusnya ya Menurut saya sih Potensialnya untuk ASI di bulan juni ini Masih Potensial Untuk sampai 5600 Ada ya Jadi Silahkan Asal pasang Teling stop Dan stop loss saja Nggak perlu terlalu takut Tapi jangan terlalu Serakah juga ya Belinya bertahap Sesuai dengan yang saya sebutkan Jadi kurang lebih cukup ya Analisa saham mingguan ASI Kemudian Berikutnya Untuk analisa saham Mingguan UNTR ya Jadi kalau kita lihat Grafik mingguannya UNTR Dia Higher low Higher high Dan higher close ya Walaupun minggu ini Dia belum final ya Karena masih hari Selasa Besok hari Rebu ya Jadi Terakhir ya Breakout dari side list Yang saya sebutkan sebelumnya Yang saya kotak ini ya Jadi saya perpanjang lagi aja Side listnya Ini kalau saya perpanjang Tergeser terus Ini adalah side list area Sebelumnya ya Duh Kok tergeser terus ini Bentar Saya perpanjang ya Jadi dia sudah berhasil Breakout di atas Side listnya Ini ya Sistem berikutnya Yang dia harus uji adalah 22925 ya Seperti itu ya Yang sudah punya Pasang aja Trilling stopnya Atau stop lossnya Di 22350 Dan di low-nya Ini ya Low-nya hari kemarin Saat di Senin ya Yaitu di 21800 Pasang stop lossnya Di sana Kemudian yang belum punya Pasuner Bagaimana menikapinya Kalau mau baik Dan saya sih Tunggu Kalau dia sudah berhasil Naik ke atas 22925 ya Atau Kalau mau baik Ya balik lagi ke Sekitar area 20.900 Seperti dengan 21.400 Seperti itu ya Jadi kalau dia turun-turun Kemudian dia naik Berhasil ribang ke atas 21.400 Barusan mulai buy Seperti itu ya Kemudian naik lagi Ke atas 21.800 Ikutin yang sebelumnya Ini ya Itu kalau mau Buy on the list Oh buy high sale hire Ya tunggu aja Kalau dia sudah berhasil Naik ke atas 22925 buy Maka target berikutnya Terdekatnya 23.600 Kalau dia berhasil Naik ke atas 23.600 Boleh ditambah lagi Masalah boleh Maka target berikutnya Adalah Fiburansi Retacement 23.6% Ini sebelumnya ya Saya gak rubah-rubah lagi Tetap pacuanya ya Jadi kalau dirubah-rubah Terus nanti bingung ya Kalau dia berhasil Naik lagi ke atas Jaya Bersilipuransi Retacement 23.6% ya Disini ini Highnya di 24.650 ya Maka target berikutnya Adalah kurang lebih Di area ini ya 26.000 ya Jadi peluangnya Masih ada gak Pak Sunar naik Ada kemungkinan naik Gak Pak Sunar Masih ada ya Karena dia Kalau kita lihat disini Setelah naik Kemudian sideways Sideways Naik Sideways Turun Sideways Turun Sideways Jadi kalau dia berhasil Breakout dari sideways 22.925 ya Yang di atasnya Ada kemungkinan Dia mencapai target Paling tidak Yang di Fiburansi Retacement 24.650 ya Di Fiburansi Retacement 23.6% ya Di 24.650 ya Disini ya Kurang lebih angkanya Itu minimal Target price-nya Kalau dia berhasil Breakout ke atasnya 22.925 Jadi kurang lebih Cukup yang Tuan Lain Selesai mingguan Untuk UNDR Kemudian Berikutnya TPIA Jadi TPIA ini Memang menarik Dia cenderung Masih downtrend Walaupun dia hijau Pendelnya Tapi belum ada Konfirmasi Karena dia berhasil Naik ke atas Haya yang ini ya 8.100 ya Seperti itu ya Tapi menariknya TPIA itu seperti ini ya Dia kalau turun ya Dia diturunkan Dalam berminggu-minggu ya Tapi kalau naik Dia naiknya juga Berminggu-minggu Naiknya Rapi gitu ya Kalau kita lihat disini Naiknya berminggu-minggu ya 1, 2, 3, 4, 5 Naik terus ya Seperti itu Jadi kalau beli TPIA Itu belinya bertahap aja Kalau dia lagi downtrend Kalau mau nyicil Selainnya Itu belinya bertahap aja Karena dia kalau naik Naiknya juga lama Minggu-minggu ya Jadi santai aja Kalau naik lagi Tambah lagi Naik lagi Tambah lagi Seperti itu ya Kalau kita lihat disini Pendelnya dia sejauh ini ya Higher low Higher post ya Highernya masih belum berhasil Higher ya Tapi minggu ini kan Belum selesai ya Hari selasa Besok hari Rabu Masih mau mulai ya Jadi Kalau mau baik Maaf saya bahas dulu Yang sudah punya Yang sudah punya Tetap aja pasang Stop lossnya di 7.750 dan 7.300 ya Itu bagi yang Sudah punya Kemudian Bagi yang belum punya Maksudnya kalau mau buy Belinya dimana Gitu ya Kalau Saya sudah sebutkan sebelumnya ya Kalau beli TPIA itu Nanti aja Nyicil aja Jangan kakut ketinggian Karena kalau Kita lihat dari Wigli cancang ini ya Sebelumnya ya Oh maaf Dia kalau Turun Turunnya dalam Tapi kalau naik Naiknya juga Berminggu-minggu ya Jadi Nanti aja Kalau mau beli ya Average up ya Sistemnya Kita mulai Karena dia 38,2% Maaf disini Ya 38,2% ya Dia sudah Ngepus ke atasnya ya 38,2% Dengan sih Kalau mau buy sekarang sih Beli-beli saja Tapi asal Turun bayinya 7.750 Baik jual dulu semuanya Itu yang bayangnya Sekarang yang mau Buy high sell higher Oh Pak Sunar Saya Kalau disini Masih resiko Sepertinya Pak Sunar Ini memang sideways ya Saya tunggulah Kalau dia sudah berhasil minimal Breakoutnya ke atas 8.100 Itu kalau yang mau Tipenya buy high sell higher ya Karena terus terang Sekarang masih resiko ya Dia masih cenderung Resiko dan trend Jadi tunggu kalau dia Berhasil naik ke atas 8.100 Tapi naik ke atas 1.100 Belinya jangan terlalu banyak ya Belinya secukupnya aja Saya nggak lihat Fundamentalnya ya Apakah Laporan keuangannya menurun Atau gimana Tapi saya hanya fokus di Teknikalnya ya Jadi belinya Kalau dia Minimal kalau dia sudah berhasil Naik ke atas 8.100 ya Itu paling cepat ya Kemudian naik lagi ke atas 8.300 Beli tambah lagi Boleh Target price-nya dimana Mas Sunar Target price-nya Setekatnya di 8.775 dan 9.300 Ini saya sudah kasih Target-targetnya ya Kemudian antara 8.300 dan 8.775 Kalau mau tambah lagi Tambahnya dimana Mas Sunar Tambahnya di 8.550 ya Itu kalau mau tambah lagi Seperti itu ya Setelahnya average up Tambah lagi ya Jadi santai aja Jangan terlalu banyak Belinya nyicil ya Seperti itu ya Mulain dari 8.100 Lebih baik ya Naik ke atas 8.100 Baik Naik ke atas 8.300 Baik Naik lagi ke atas 8.550 Baik Seperti itu ya Jadi belinya Pertapa aja Jangan terlalu agresif ya Mau buy sekarang Boleh saja Tapi asalkan Kalau turun lagi Di bawah 7.750 Lebih baik Jual dulu semuanya ya Jangan sampai Average down ya Biasakan mau average down Tapi kalau average up Kalau konfirmasi Sudah berhasil return Up rate-nya sudah mulai bagus Boleh average up ya Tapi average up-nya Jangan Terlalu besar Misalnya Naik ke atas 8.100 Baik Belinya 10 lot Kemudian naik lagi ke atas 8.300 Belinya sampai Langsung hajar 300 lot gitu ya Kan bedanya jauh Yang pertama 10 lot Yang kedua Sampai 100 lot gitu ya 300 lot ya Nah itu nanti Kalau di average kan Average up-nya kan Jadi nilainya Tinggi banget gitu ya Nah setelah Setelah average up Nanti kalau mendadak Turun lagi Mara loss gitu ya Jadi average up-nya Bertahap aja Nyantai aja Gak perlu terlalu agresif Kalau dia naik Tambah sedikit Naik lagi Tambah sedikit Itu untuk TPI Jadi dikasihnya Memang seperti itu Sahamnya Kemudian berikutnya Untuk Saham SCMA ya Untuk weekly-nya SCMA ini Dia sudah Lumayan bagus ya Kalau kita lihat Dia sudah berhasil Naik lagi ke atas 61,8% ya Di atas 1595 ya Jadi dia Gantinya Weekly-nya Higher low Higher high Dan higher close ya Walaupun Ini belum final ya Karena Masih hari Selasa ya Hari Febru Kami sukat Masih ada yang Untuk minggu ini ya Tapi saya bahas Karena disini menarik ya Dia sudah berhasil Breakout ke atas Fibonasi detachment 61,8% ya Bahkan ini sebelumnya Saya sudah bahas 1675 ya Jadi harusnya Yang rajin nonton Mencatat dan Beba ya Harusnya nambah lagi Ada 1675 Dia sudah Breakout ke atas Maka takde berikutnya Dari sideways range-nya Ini sideways range sebelumnya ya Antara Fibonasi detachment 61,8% Dan 50% ya Ini range-nya kan Sekitar 1595 Sampai 1790 ya Ini saya sudah Sebutkan sebelumnya Yang sudah punya ya Pasang aja Trail shop-nya Atau support-nya Di 1675 Dan 1595 Yang belum punya Kalau mau buy Sekarang Boleh-boleh saja ya Karena ada kemungkinan Masih Tembus ke 1790 ya Seperti itu ya Jadi Buy-nya Kalau kita lihat High-nya 1700 ya High-nya kemarin Hari Senin ya Jadi kalau mau buy High-nya higher Naik ke atas 1700 Buy Kemudian naik lagi Kalau dia berhasil Breakout ke atas 1790 Boleh ditambah lagi Pasun art boleh Maka target berikutnya Adalah 1895 Kalau dia berhasil Naik lagi ke atas 1895 Kemungkinan Berikutnya Adalah 1945 Kalau dia naik ke atas 1945 Dia ada kemungkinan Besar Breakout ke atas Bipunasi Retacement 38,2% Kalau dia berhasil Bertahan di atas 1945 Maka terbuka Kemungkinan Dia akan mencapai target Ini ya 2090 Dan 2190 Itu untuk SCMA Jadi weekly-nya Sudah cukup bagus Seperti itu Kalau kita lihat Di sini Candle-nya SCMA Kalau dikasih 2 minggu Candle-nya tebal Gini Dia masih bisa naik Jadi Jangan ragu-ragu Seperti itu Asalkan belinya Bertahap saja Terus kemudian Sambil pasang Trili stop Dan stop loss Seperti itu Belinya bertahap Sesuai dengan Yang saya sebutkan Sebelumnya Memang di sini Side miss area Jadi kalau naik Atas 1700 Belinya Jangan terlalu banyak Nanti ditambah lagi Kalau dia berhasil Breakout ke atas Atau Balon witness saja Balon witnessnya Di mana Dia turun di Gitar area 1595 1555 Sampai 1595 Jangan Balon witness Di bagian bawah sini Karena dia akan Resiko turun lagi Karena dia Sebelumnya Dia swing-nya Lower-lower terus Jadi Balon witness Di sekitar 1555 Sampai 1595 Kalau dia terkoreksi Turun ke area 1555 Kemudian dia berhasil Liban Setelahnya Mantul Mantul Untuk atas 1595 Barusan mulai Buy Seperti itu Jadi Buy on witness Bukan tangkap Pisau jatuh Bukan ya Jadi Pak Sungar Tidak pernah Mengajarin Untuk tangkap Pisau jatuh Di bawah Seperti itu Jadi kita tunggu Kalau berhasil Jadi belinya Untuk SGMA Untuk analisa Mingguan Untuk SGMA Kemudian berikutnya Untuk INKP INKP Benarnya Dia Masih Tahun train Karena dia Masih di bawahnya Fiburansi Detachment 61,8% Tapi Kalau dari Candle Ini Higher Low Higher 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 Sejauh ini Memang Masih mini Banget Ya Masih Belum ada Konfirmasi Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Sudah punya Pasang Stock loss Di 8.050 Jadi itu Untuk INKP Kalau Yang Buy Menurut saya Tunggu Kalau dia Sudah Berhasil Naik Atas Fiburansi Detachment 61,8% Jadi Ini Yang Terdekat Kalau Mobile Itu Di 9.025 Seperti itu Jadi Naik Atas 9.025 Boleh Baik Boleh Maka Cargap Berikutnya Di Resisten Dia 10.050 Karena Sebelumnya Dia Kurang Lebih Sideways Antara 9.025 Sementara 10.050 Seperti itu Kalau Mau Pasun Kalau Misalnya Kalau Mau Tambah Pasun Tambah Dimana Jadi Kalau Naik Atas 9.025 Baik Kalau Mau Tambah Lagi Kalau Dia Naik Atas 9.450 Seperti itu Ya Dan Kalau Naik Atas 10.050 Boleh Beli Lagi Boleh Atau Sekalian Kalau Dia Breakout Atas 10.275 Tambah Lagi Ini 10.275 Di Atas Jadi Checkpoint Setelah Checkpoint Pertama 10.050 Kalau Mau Tambah Lagi Setelah Breakout Tapi Breakout Dia Bisa Turun Lagi Karena Dia Ada Swing High Belum Dia Tembus 10.275 Jadi Mungkin Tambah Sedikit Antisipasi Kalau Dia Berhasil Breakout Ke Atas 10.275 Maka Kemungkinan Besar Dia Mencapai Target Biponasi Retacement 38.2 Minimum Checkpoint Disini Swing High Di 10.925 Untuk INKP Kalau Kita Lihat Dali Dulu Jirikasnya Grupnya INKP Dan Tekin Dia Memang Kalau Turun Turunnya Dalam Banget Kalau Naik Dia Naiknya Juga Lumayan Lama Berminggu Seperti Itu Bahkan Berbulun Berbulun Berarti Belinya Nanti Sambil Pasang Train Stop Dan Stop Loss Jangan Terlalu Agresif Karena Ini Masih Down Trend Jadi Tunggu Sebasis Naik Atas Fibrasi Nitisme 61.8% Di 2025 Walaupun Ada Dikit Harapan Tapi Jangan Sampai Gitu Ya Mungkinan Dia Turun Lagi Pasang Stop Loss Di 8.050 Itu Pura-lossi Cukup Untuk Analisa Sambil Tekim Kemudian Untuk Analisa Sambil Tekim Pura-lossi Sama Tapi Disini Dia Sedikit Lebih Baik Dia 61.8% Disini Di 8.900an Jadi Yang Sudah Punya Pasang Aja Stop Lossi Di 88.25 Sudah Punya Kemudian Bagian Belum Punya Karena Ini Dekat Dengan Side Wish Sebelumnya Side Wish Antara Di Level 9.475 Sama Dengan 10.000 Kalau Kita Lihat Disini Level Di 10.600 9.475 Seperti Itu Jadi Kalau Mau Yang Bayan Wish Sebenarnya Beli Beli Saja Tapi Kalau Bayi Sekarang Tanggung Sekalian Kalau Bayi Sebelah Si Laik Atas 9.475 Boleh Bayi Bayi Wish Boleh Tapi Kalau Turun Bayi 88.25 Atau 8.900 Turun Di Bayi Fiburansi 1.8% Lebih Baik Si Jual Dulu Itu Untuk Tekim Jadi Belinya Kalau Bayi Berhasil Laik Atas 9.475 Bayi Target Price Dekatnya Di 10.675 High Price Dari Side Wish Kalau Dia Berhasil Laik Lagi Atas 10.675 Target Berikutnya 11.500 Kalau Berhasil Breakout Atas 11.500 Maka Kemungkinan Besar Dia Capet Target Kurang Lebih Di 38.2% Di Atas Ini Sekitar 12.000 Maaf Disini 12.350 Ini High Yang Tanggal 29.000 Maret 2021 Seperti Itu Terus Terang Belinya Berta Paca Nantai Aja Enggak perlu Terlalu Banyak Enggak perlu Terlalu Agresif Ini Kalau Dilihat Dari Stokastik Dia Sudah Mulai Golden Cross Seperti Itu Sepertinya Sudah Golden Cross Kalau Kita Lihat Nilai Stokastik Persen D Persen Persekan K Nya Dia Sudah Kalau Kita Lihat Disini Sudah Mulai Di Atas Sudah Mulai Cross Up Sudah Up Sebenarnya Jadi Masih ada Potensi Naik Ada Tapi Belinya Bertahap Aja Kalau Saya Sebutkan Belumnya Tunggu Kalau Dia Naik Atas 9,475 Baik Kemudian Naik Lagi Ke Atas 10,025 Kalau Mau Tambah Lagi Di Tengah Tengah Service Area Boleh Ya 10,025 Maka Taget Berikutnya 10,675 Seperti Itu Ya Kemudian Naik Lagi Kalau Breakout Ke Atas 11,500 Boleh Tambah Lagi Itu Untuk The Game Kurang Lebih Cukup Untuk Ness Minggu Berikutnya Untuk BRPT Kalau Kita Lihat Sudah Punya Berarti Pasang Aja Turing Stop Di Level Ini Kalau Kita Lihat Disini Stop Loss Maksimum 8,65 Kalau Disini Close Nya Di 900 Eh Maaf Ini Bentar Open Nya 8,90 Ya Ini Saya Close Ayo Jadi Sudah Punya Pasang Aja Stop Loss Di 8,90 Dan 8,65 Ya Seperti Itu Ya Maksimum Di 8,40 Jadi 8,40 Lebih Baik Jual Dulu Semuanya Seperti Itu Kalau Mobile Boleh 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 Tapi Belinya Jangan Terlalu Banyak Ya Karena Terus Terus Dia Masih Masih Awal Banget Seperti Itu Ya Volumenya Juga Masih 5 Harinya Kalau Kita Lihat Di Garis Orangnya Di bawah Ini Jadi Belinya Bertahap Paca Beli Sekarang Boleh Atau Tunggu Sekalian Naik Ke atas 910 Baik Kemudian Naik Lagi Ke atas 945 Tambah Lagi Kalau Dia Berhasil Naik Lagi Ke atas Berapa Pasunar 965 Tambah Lagi Di atas Fibonasi Ritisman 50% Kalau Dia Berhasil Naik Atas 965 Atau Kemungkinan Dia Bergerak Sideways Lagi Jadi Selama Di atas 945 Dia Lumayan Bagus Paling Tidak Kalau Istilahnya Sideways Di area Ini Antara Fibonasi Ritisman 50% Dan 38,2% Jadi Di atas 945 Yang paling Tidak Ini Dikasih Di area 1020 Lumayan 945 1020 Apalagi Belinya Mulai Dari 910 Lumayan Bagus BRPT Kalau Mau pay Tunggu Sini Bersing Naik Atas 910 Seperti Itu Kalau Sekarang Boleh Saja Sudah Bersing Naik Atas 61,8% Boleh Saja Pasang Stop Loss Di 890 Dan 895 Atau Maksimum Di 840 3 Level Jadi Cukup Yang Untuk Analisa Sambingguan BRPT Kemudian Untuk Analisa Sambingguan Di ASIS Kalau Kita Perhatikan Disini ASIS Dia minggu ini dia Memang dia masih berada di side base nya ya Di range kurang lebih Vibrasi retracement 50% Sampai dengan vibrasi retracement 38,2% Level yang harus dia tembus adalah vibrasi retracement 38,2% yang kurang lebih di 1515 ya Jadi 1515 adalah Acuanya Kalau belum punya kalau mau buy ya tunggu Kalau dia berhasil naik ke atas minimal 1515 ya Pasang kalau sudah punya Pasang trading stop nya di 1480 Dan di level Ini ya 1445 ya Kalau yang mau buy on minus ya tunggu aja Kurang lebih di area sekitar 1400 ya Kalau mau buy on minus Kalau buy on minus 1400 gak dikasih Di sekitar area vibrasi retracement 50% ya kita Trading nya di atas ya Jadi di trading range yang di atasnya Di side base area Di vibrasi retracement 38,2% Sampai dengan vibrasi retracement 23,6% Ini range nya yang di atasnya Jadi antara 1515 sampai dengan 1650 ya Range nya ya Sebelumnya dia Lumayan loh Sebelumnya di antara sekitar ini ya 1515 sama dengan 1650 ya Jadi kalau turun disini ya Ini swing low nya ya Jadi kalau di sini repo naik Buy Kemudian sell disini Buy, sell, buy, sell, buy Nah ini kan Kalau pasang trading stop ya Harusnya sudah sell ya Ya Covid sedikit lah Gak stop loss ya Kemudian buy Ini juga sell ya Seperti itu ya Selainnya disini Karena dia gagal higher high Jadi dia lumayan Nah di side base nya ini Kalau dikasih ya Antara 1515 1515 sampai dengan 1550 Tapi menurut saya sih Jangan terlalu banyak ya Karena ya Secara fundamental Memang terakhir Laporan keuangannya Kurang bagus ya Untuk ACS ya Tapi kalau dari Analisa teknikalnya ya Ya seperti yang saya sebutkan Sebelumnya ya Memang saat ini Side base dibawahnya Antara vibrasi retracement 50% Dan 38,2% Yang menarik Kalau dia berhasil Break out ke atas Vibrasi retracement 38,2% ya Kalau dia berhasil Bertahan di atasnya ya Karena kemungkinan Sampai target lagi Ke 1650 Seperti itu ya Kalau mau bahas sekarang Spekulasi boleh saja Asal pasang stop lossnya Di 1480 dan 1445 Atau tunggu Kalau dia sudah berhasil Break out ke atas 1515 ya Bayinya seperti itu ya Kemudian kalau tambah lagi Kalau sudah Tambahnya di mana gitu ya Ya ini Kalau dia sudah berhasil Nah lagi ke atas 1530 Boleh tambah lagi ya Kalau misalnya Terlalu dekat 115 dan 1530 Sekalian aja Kalau bahasnya Swing high nya naik Ke atas 1530 ya Banyak disana Boleh-boleh saja Kemudian check out berikutnya Kalau mau average up Tunggu Kalau dia berhasil Naik ke atas 1590 ya Jadi kalau dia berhasil Naik ke atas 1590 Boleh tambah lagi Boleh Maka target berikutnya ya Di 1650 Yang menarik Yang menarik Kalau dia berhasil Break out atas 1650 Pas menarik Boleh tambah lagi Boleh Maka target berikutnya Yang mudah-mudahan Ini tercapai ya Kurang lebih di area 1700 Sampai dengan 1720 Jadi itu untuk Asis ya Untuk analisa Sambing one Untuk periode 2 Juni Sampai dengan 11 Juni 2021 ya Jadi saya bahas Di video ini Saya bahas Ternyata 8 ya Iya 8 ya Bukan 7 ya Jadi lumayan banyak ya ASCI UNTR DPIA SJMA INKP TEGIM BRPT Dan ASIS Kurang lebih Sekian Kalau ada selesai Sampingguannya Terima kasih Jangan lupa Subscribe dan like ya